Menggambar sudut 60 derajat menggunakan penggaris dan jangka Pertama kita gambar ruas garis dulu Lalu kita ambil jangka Jarumnya kita letakkan di ujung sebelah kiri Lalu ini besarnya kaki jangka bebas ya Yang penting lebih dari setengah Setengah garisnya ini lebih jangka Kalau kecil begini tidak bisa Harus lebih dari setengah Nah kita tarik lengkungan ke atas Sekarang kita balik di ujungnya dibalik Gantian jarumnya yang sebelah kanan Kita tarik lengkungan juga Kita sudah dapat titik potong pertemuan tadi Ini kita tarik ke Mau ke ujung sebelah kiri boleh Mau ke ujung sebelah kanan juga boleh Sudah jadi ini sudut Besarnya 60 derajat Bisa ya Terima kasih Selamat menikmati